Intro Beri kesempatan ku terpisah Terpisah kembali ada kesempatan bilang Tidak ada lagi yang kuharapkan sama Sama tinggalkan buka Sama kusatari bayu disisi Beri kesempatan ku terpisah Haruskan ku cari diri Haruskan ku mohon kembali Maafkan lau bilang kesalah Pasti adanya rasa cinta Andaikah lau bilang kesalah Maafkan lau Selamat malam pemirsa RBTV di rumah Pada malam hari ini Saya sudah bertemu dengan Seorang pelukis yang bernama Neto Sawici Rusnoto Susanto Seorang pelukis kelahiran Tegal yang sekarang ada di Yogyakarta Nah pemirsa Kalau kita Melihat Atau kita Berkesempatan berjalan-jalan Di pasar tradisional seperti Beringarjo Dan kita bertemu dengan Seorang Ibu-ibu Yang berjualan berambang Maka sudah tidak menghirankan lagi Kalau bisa kita lihat Ibu-ibu itu Sedang berbicara melalui handphonenya Artinya handphone selalu ada di genggaman Seorang ibu-ibu penjual berambang Di pasar tradisional itu Tapi pemirsa Ketika Kita melihat berita-berita internasional pun Disana ada Presiden Amerika Serikat Barack Obama Dia kemana-mana pun juga Senantiasa menenteng Blackberry-nya Artinya Menenteng Handphonenya Nah pemirsa Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi tinggi Atau istilah kerennya IT sekarang ini Inilah yang sekarang dibidik oleh pelukis Mas Rosnoto ini Nah pemirsa Langsung saja Saya berbincang-bincang dengan pelukis yang satu ini Oke Mas Rosnoto Saya ingin tahu Tentang diri anda Karena selama ini pemirsa Barangkali ingin tahu bahwa Anda sekarang ada di Jogja Tapi sebetulnya Bagaimana sih Riwayat anda Ketika anda lalu memutuskan sebagai seorang lukis profesional itu Sebetulnya Kalau Kalau perjalanan Pendidikan saya Itu yang Yang juga kadang-kadang Melatar belakangnya Kenapa saya harus yakin dengan Seni lukis sebagai profesi Beberapa puluh tahun silam Saya dibentuk Saya dipersiapkan oleh orang tua saya Untuk menjadi arsitek Dan dari SFA Sudah saya dihadapkan pada satu bidang yang matematis Saya harus masuk ke A1 Ilmu-ilmu fisika Kemudian dengan Ya dengan keterbatasan Pemahaman saya tentang fisika Saya belajar sampai pada Suatu hari saya lulus dengan Ya dengan lima besar Di fisika Kemudian Saya agak Bermasalah Karena saya tidak Tidak ingin juga seperti Kakak-kakak saya Saudara-saudara saya Yang menjadi arsitek Dan menjadi dosen arsitektur Akhirnya Saya punya pilihan Karena sejak SMP Saya ingin menjadi pelukis Pada saat itu Saya harus mengikuti UMPTN Ke Jakarta Saya mencoba Melambat-lambatkan diri Supaya saya juga tidak masuk Dulu Karena saya masih Masih bergantung Sepenuhnya dengan orang tua Akhirnya Pada saat itu Saya terlambat Setengah hari Untuk Untuk ikut Tes masuk Kepulauan tinggi Kemudian Dengan alasan tertentu Saya ingin memilih Kuliah di swasta Dan Saya Diajak Sama kakak saya Kebetulan di astra Untuk Sambil Bekerja di astra Karena saya tidak mungkin Balik lagi ke kampung Dengan Kembali mencangkul lagi Seperti Masyarakat Kami di sana Anda betul-betul mencangkul ya Pada saat itu ya Ya Karena Saya memang tipe pekerja keras Dari SMP sampai SMA pun Lingkungan saya adalah agraris Saya terbiasa dengan 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 pola itu Terus Untuk menambah uang jajan dan sebagainya Saya Masih bisa bekerja Sambilan di Perkebunan bawang Di perkebunan bawang ya Di perkebunan bawang ya Di perkebunan bawang Di daerah mana Di Tegal ya Di Tegal Oke Meskipun orang tua saya Punya lahan bawang Tetapi saya Akan memperoleh hasil Di tempat lain Hmm Itu satu hal Lain hal Ketika saya masuk ke Astra Saya juga dihadapkan pada situasi Yang Buat saya rumit juga Karena Saya harus mengambil kuliah Yang juga mendukung Aktivitas pekerjaan saya Hmm Itu fakultas apa Anda? Eh API Jadi Akademi Uang Indonesia Di Subintra Pak Matrama Itu saya ambil D3 Kemudian sambil pekerjaan Ada satu siasat baru lagi Supaya saya bisa keluar dari pekerjaan itu Dan keluar dari kampus itu Saya ingin memilih seni rupa sebagai Bidang studi saya Hmm Kemudian Ketika saya masih bekerja di Astra Hmm Saya sambil mencuri-curi waktu Untuk ikut UMPTN Dan ikut seleksi khusus di Seni rupa IKIP Jakarta Hmm Dan Alhamdulillah Disitu saya lulus Kemudian sehari kemudian Saya mengundurkan diri Dari perusahaan yang saya Bagaimana saya bekerja Karena menjadi dosen disitu ya Ya pada akhirnya Pada akhirnya Karena Saya Termasuk mahasiswa Tercepat ke lulusannya Di kampus saya Sampai hari ini Alhamdulillah Dan Ketika tugas akhir juga Saya lah Menjadi Mahasiswa pertama Yang tugas akhirnya Tanpa koreksi Tanpa Lulus disitu Tanpa perbaikan Tulis maupun Lukisan Nah itu Itu prestasi-prestasi kecil Yang Yang waktu itu Saya peroleh Kemudian Saya diminta Tahun 1998 Untuk Untuk mengajar di Alma Mater saya Saya Belum berminat Karena banyak hal Terus kemudian tahun 2000 Saya diminta kembali Nah pada saat itu Saya tidak bisa menolak Karena Sudah kedua kali Tetapi saya Saat itu Beruntung Karena bisa menolak Karena bisa menolak Karena Saya diundang Festival Hip Hop Art Festival di Malaysia Pada saat yang sama Hip Hop itu semacam Festival Festival ya Festival Festival yang diadakan Sama pemerintah Dan Rizwan Di Perang Akhirnya saya berangkat ke sana Dan tertundalah Saya menjadi Pengajar lagi Kemudian pada tahun 2006 Saya Sangat tidak bisa mengelak Karena saya Sudah punya waktu luang Untuk Untuk mengajar Lainnya saya mengajar Dan Siasat baru lagi Supaya saya tidak Mengajar lagi Toko Berdikari Yes 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 Toko Berdikari Yes 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 Saya ketika itu jelas tidak Tidak percaya Karena saya baru Masuk ke wilayah yang Baru beberapa hari gitu ya Baru 6 sampai 7 hari Ya Saya dibantu dengan Rudy Bidador Kebetulan juga Dia seorang Arsitek dan Interior Design Cukup-cukup berarti untuk kehidupan saya Karena dia menginspirasi mengenalkan saya pada dunia IT Artinya Dunia maya Itu memposisikan Mengambil langkah strategi kepada dunia realita Bahwa Ketika saya bertransaksi dengan masyarakat misalnya Saya harus diskusi panjang lebar Saya harus mencek Karya-karya menjelaskan dan sebagainya Tapi di dalam dunia maya Saya cukup kirim email Saya cukup kirim email Terus kemudian Terjadi diskusi yang saling percaya Kemudian Sudah Transaksi itu sudah berjalan Berjalan sendirinya Sampai hari ini Sampai beberapa bulan yang lalu Saya masih Melakukan transaksi via email Bahkan ada karya saya di sana Itu sudah menjadi pilihan bagi Robinson Art Gallery di Belgiang Beberapa minggu lalu Saya masih berkomunikasi dengan salah satu galeri terkembang di Belgiang Yaitu Robinson Art Gallery Dia tertarik dengan karya-karya saya Yang saya email ke dia Karena saya juga kadang-kadang punya karya baru Dan selalu saya blasting ke banyak galeri di dunia Sekitar 135 galeri yang saya kirim Pada saat itu juga Dan Sampai catatan 135 galeri Luar biasa Ya Nah itu Itu Saya masih memilih galeri yang paling Paling representatif di Pada saat itu Tentu Dan buat saya Respon dari Robinson Art Gallery menjadi menarik Karena Dia begitu Intens Melakukan komunikasi dengan saya Berkait dengan Dengan karya Virtual Displacement Dan Khusus dia tertarik dengan Electricity Electricity 2 yang ada di sana Ya Ya Artinya Ada satu Satu Tawaran saya yang mengganggu Dalam tanda detik Yang mengganggu Ke Sebuah galeri Yang presisius Dia tidak Tidak melihat Sisi-sisi yang 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 Pasar Tapi dia Melihat sisi wacananya Akhirnya pada Satu Hari Ketika Saya sudah Merespon Detail dari Karya-karya itu Dia Mengirim Email saya Lagi Untuk Untuk Mengirim detail Dari Tulisan saya Tentang karya itu Dan disitu Dia menjadi Menjadi Intense Sekali Kemudian Jujur Dia tertarik Dan mempertanyakan Press Apa namanya Harga dari Karya itu Terus kemudian Ditindak Lanjuti Dan Dia masih Masih bertahan Karena Saya dipersilahkan Untuk menyelesaikan pameran itu Sampai 2021 Dan dia akan Berbicara lagi Karena dia tidak akan Mengganggu Apabila saya Karena saya Berlang Kalau karya-karya yang Ada disini adalah Karya tugas akhir saya Dan saya harus Ujian dulu Jadi tidak bisa Memiliki dulu Tapi ini sudah Menyebar dunia maya ya Ya sudah Karena sebelumnya Saya sudah Memulai dari Sekitar Sembilan Tahunan Saya Mengambil Tindakan itu Jadi bagaimana Saya bisa Memberi referensi Yang cukup baik Kesekian puluh Dikali Sampai pada Sekian ratus Dikali Di dunia Mungkin di Indonesia Sekitar Ya masih Empat puluhan Empat puluhan Dikali yang masih Saya kirimi Sebagai referensi Saya tidak menawarkan Di seluruh Indonesia ya Tapi sebagian besar Di Jakarta Atau Di Jakarta Bali Jakarta Bali Jogja Dan Singapura Singapura Cukup Intense Karena mereka juga Cukup Cukup baik Maksud saya Saya hanya menawarkan Ini loh Karya saya Referensi ini Jadi Tolong Dijadikan Referensi Untuk Jadi Tidak harus Karya itu Di Respon Dan Terjual Yang penting Bagaimana Saya bisa menawarkan Pekerjaan-pekerjaan saya Yang terakhir Ini pekerjaan saya Terakhir Saya kasih Ke galeri-galeri Untuk Dicek Dan efeknya Bisa diindah Pameran Dan sebagainya Berarti gak boleh Saya katakan Kalau mendengar cerita Anda ini Anda selain sebagai Seorang penulis Juga pelukis Tapi juga seorang Blogger juga Ini Seorang penulis Seorang penulis Seorang penulis Penulis S2 Isi Jogja Tesis saya Semester pertama Saya sudah Dunia virtual Ini yang sering Kali saya tawarkan Ke dosen Pembimbing saya Dan beberapa kali Terjadi Tolak menolak Tawar menawar Yang tidak Tidak berujung Pada judul-judul Yang Saya tawarkan Sebagai tesis saya Namun Kemudian Desen-desen saya Di pasar sarjana Akhirnya Memahami pikiran-pikiran saya Dan mungkin Mereka Juga menilai Saya punya dasar Yang cukup Untuk Menguji Tesis Visual Displacement Karena saya melihat Ada Satu kecenderungan Baru Dimana Dunia virtual Mengambil Alih Mengambil alih Posisi dunia realitas Bagaimana Dunia virtual Mendiskualifikasi Realitas Bahkan Pemilu pun Seperti itu juga Artinya Melalui Quicon dengan Exitful Jelas Mengandalkan itu Meskipun Validitas Validitasnya Luar biasa Tinggi Validitasnya Tinggi Artinya Tidak Kemungkinan Terjadi Tidak Karena Saya masih Masih mengikuti Quicon itu Dari beberapa tahun lalu Sampai sekarang Teruji Berarti anda sekarang Boleh dikatakan juga Paranormal ilmiah Semuanya perlu 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 dasar-dasar Strategis Dasar-dasar ilmiah Sehingga Memunculkan kepastian-kepastian Meskipun Ada parameter Ada parameter Dan meskipun Muncul probabilitas Yang juga Akan-akan ada Tapi Bisa di minimal Tapi ini mas Hal yang menarik Dari pernyataan anda Anda Di satu sisi Mengatakan Anda pecandu Dan dunia maya Jadi cantu Tapi di sisi lain Kan anda Ambil keuntungan juga Dari itu Artinya Apakah cantu Itu memang menguntungkan Atau bagaimana menurut anda Ya Pada ruangan pameran ini Saya membicarakan Soal Bagaimana Ruang ini Menjadi ruang kontemplasi Menjadi ruang perenungan Kita semua Bagaimana Dunia maya Mengambil alih Begitu besar Dunia Dunia realitator Juga pada Pada diri saya Ketika saya Masuk dalam dunia Cybernetik Dan Masuk ke Wilayah baru Yaitu spiritualitas Baru Bukan spiritualitas Dalam konteks Yang lama Dunia maya Menawarkan banyak Banyak kemungkinan Kemungkinan Sehingga kita juga Kadang-kadang Berseluncur Tanpa batas Terperosok Habis-habisan di sana Kemudian Menghabiskan waktu Secara luar biasa Di ruang maya itu Ada satu Satu Dimensi yang terkikis Yaitu dimensi Spiritual humanistik Saya dengan Pak Harga Misalnya Saya tidak perlu lagi Berhadapan seperti ini Saya hanya Via email saja Via telepon Dan itu sudah Sudah Merepresentasikan Pertemuan kita hari ini Oke Mas Pertanyaan terakhir Mas Saya dengar Istri Anda juga Seorang pelukis Dan Anda punya putra Berapa ini sekarang Istri saya satu Putra saya satu Istri saya Satu Satu Alma Mater dengan saya Oh dari UNY Ikit Jakarta ya Sekarang Universitas Negeri Jakarta ya UNJ ya UNJ Dan dia melukis Dia lebih terinspirasi Dari Batik Jawa Batik Jawa ya Jadi spirit Of Java Padahal kelahiran Sumatera Ya Kelahiran Sumatera Artinya asli sana Atau puja ke Sumatera Asli sana Asli sana ya Bukit tinggi Bukit tinggi ya Oke 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 Mas Terima kasih atas waktunya Nah Pemirsa Saya yakin tayangan ini Akan menjadi sesuatu Yang baru bagi Anda Dan semuanya terus terang Akhirnya terserah pada Anda juga Pemirsa sekalian Nah akhirnya Saya Argo Pratomo Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat malam Dan sampai jumpa 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 Terima kasih.